Bagi penggemar unggas, pasti sudah tidak asing lagi dengan ras ayam hias seperti serama dan ayam aduan seperti ayam bangkok. Apalagi dengan ayam broiler yang dipelihara dan diternakan untuk diambil dagingnya maupun telur-telurnya. Selain itu, ayam-ayam lokal juga sudah banyak dipelihara oleh orang-orang yang punya hobi memeliharanya. Tetapi jika kamu juga ingin memelihara jenis ayam dari ras lain karena karakteristik dan nilai ekonomisnya yang sangat menggiurkan, mungkin berapa ras ayam ini bisa menjadi rekomendasi untuk kamu yang ingin menggeluti dunia ternak ayam. Ada 7 ras ayam termahal di dunia yang harganya sangat fantastis. Bahkan untuk 1 ekor ayam, harganya bisa mencapai 35 juta rupiah. Ayam Brahma Ayam Brahma berasal dari India dan dikatakan sangat cocok untuk dipelihara karena ukurannya yang sangat raksasa. Selain itu, ayam Brahma disebut juga sebagai raja unggas karena ukurannya yang sangat besar. Brahma jantan dewasa memiliki bobot lebih dari 8 kilogram dan betina dewasa bisa mencapai hingga 6 kilogram. Terlihat jelas bahwa ayam brahma tersebut memang mahal dikarenakan ukurannya yang sangat besar dan bobotnya yang begitu berat. Harga per ekor Brahma dewasa bisa mencapai 2 juta seratus ribu rupiah. Sedangkan untuk anakannya dijual seharga 100 ribu per ekor. Ayam Liga Fighter Liga Fighter berasal dari kota Liga, Wallonia, Belgia Timur. Ayam ini memiliki otot yang kuat, tubuhnya panjang dan ramping, sum-sumnya tebal, dan kakinya lebih berjenjang. Dikarenakan tubuhnya yang ideal, ayam Liga merupakan jenis ayam laga dan tak jarang ada gelaran sabung di Indonesia. Walaupun begitu, ayam Liga Fighter masih jarang ditemukan di Indonesia. Ayam Liga Fighter dihargai sebesar 2 juta seratus ribu per ekornya di pasaran. Harganya yang sangat mahal membuat para peternak kesulitan untuk mengembang biakan jenis ayam tersebut. Meskipun sulit ditemukan di Indonesia, tentu kita bisa mendapatkannya lewat impor dari negara Thailand dan Filipina. Ayam Brice Di urutan selanjutnya ada ayam brice, yang merupakan ayam pedaging. Ayam brice berasal dari Perancis, dan di Amerika juga ada, tetapi dinamai American Brice. Ada beberapa varietas ayam brice, yaitu berwarna hitam, biru, putih, dan abu-abu yang dijual di pasaran. Ras ayam domestik ini datang dari Provinsi Brice dan hanya berkembang biak di wilayah Perancis Timur. Ayam brice dihargai sebesar 2 juta 800 ribu rupiah per ekornya, Sedangkan harga per kilogram dagingnya sebesar 342 ribu rupiah. Ayam yang disebut sebagai ratu dari seluruh ayam ini diklaim paling lezat rasa dagingnya. Dikarenakan kualitas dagingnya yang tinggi, memelihara atau menternakan ayam brice tidak bisa sembarangan. Makanan dan kandang ayam brice haruslah aman. Para peternak ayam harus memiliki setidaknya setengah hektare pandang rumput di wilayah produksinya, agar setiap ayam dapat menempati ruang yang luas. Ayam Swedish Black Ayam Swedish Black yang berasal dari Swedia ini juga biasa disebut ayam swartona. Sekilas memang mirip dengan ayam cemani dan juga langka, yaitu penambilan tubuh dan organ-organnya berwarna hitam. Tidak seperti ayam cemani, ayam Swedish Black lebih mudah beradaptasi dengan cuaca dingin. Walaupun ayam Swedish Black tidak semahal ayam cemani, tetapi jumlah ayam Swedish Black hanya ada ratusan ekor saja di dunia karena banyak orang-orang yang kurang menyukainya. Dan tentunya membuat ayam ini sangat langka ditemukan. Ayam Swedish Black dijual dengan harga Rp 4.200.000 per ekor. Ayam Kadakna Ayam Kadakna berasal dari suku Madhya Pradesh di India. Penampilan ayam Kadakna mirip semacam ayam cemani. Tapi yang menjadikan ayam Kadakna mahal adalah dagingnya yang berwarna hitam. Masyarakat India percaya bahwa daging hitam pada ayam Kadakna dapat mengobati gangguan sarap, penyakit paru-paru, dan penyakit lainnya. Selain itu, kandungan lempak dan kolesterol pada dagingnya juga rendah yang menjadikan Kadakna dijual mahal. Ayam Kadakna dijual seharga Rp 17.500.000 per ekornya. Di India sendiri, daging Kadakna dijual seharga Rp 140.000 hingga Rp 200.000 per kilogram. Harga telurnya mencapai Rp 14.000 per putir. Ayam Dung Tau Ayam Dung Tau berasal dari Vietnam. Pada awal mulanya, daging ayam Dung Tau dijadikan makanan spesial untuk keluarga-keluarga bangsawan di zaman dahulu. Tetapi sekarang pertengakan ayam Dung Tau sudah tersebar ke macanegara, meskipun penjualannya lebih banyak dibeli oleh kalangan atas. Dikarenakan harganya yang sangat mahal dan menu dagingnya hanya disajikan di restoran-restoran yang sangat mahal. Harga rata-rata ayam Dung Tau di Vietnam sekitar Rp 17.500.000 per ekornya. Selain itu, yang unik dan menarik dari ayam Dung Tau yaitu terlihat pada penampilan fisiknya. Ayam Dung Tau memiliki kaki yang bersisik tebal dan berpaha besar. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ukuran pahanya hampir sama dengan pergelangan tangan manusia. Karena keunikannya yang seperti itu, ayam Dung Tau disimbolkan sebagai representasi seorang pria yang kuat dan memiliki seni bela diri. Ayam Cemani Ayam Cemani adalah salah satu dari sekian banyak ras ayam paling mahal di dunia. Bahkan belum ada ras ayam lain yang mampu menyaingi harganya. Ayam Cemani dihargai sekitar Rp 35.000.000 per ekornya. Ayam unik yang berasal dari Jawa ini juga sering dikaitkan dengan mitos hal gaib atau kutukan. Kemudian peneliti tertarik dengan penampilan warna ayam Cemani dan mereka mengatakan bahwa warna hitam di sekujur tubuh ayam Cemani disebabkan karena adanya mutasi genetik dan menyebabkan pigmentasi hitam. Pakan ayam Cemani ini sama saja seperti pakan ayam lainnya, yaitu biji-bijian, beras merah, jagung giling, dan masih banyak lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.